Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyambangi kantor DPP Partai Kedilan Sejahtera di Jakarta sore tadi. Anies melangsungkan pertemuan dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Anies Baswedan tiba di kantor DPP Partai Kedilan Sejahtera Jakarta sore tadi. Anies menggelar pertemuan tertutup dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Musai pertemuan, Anies mengaku hanya menggelar silaturahmi piasa dengan petinggi PKS. Sementara Sohibul Iman menyebut pertemuan juga membahas bursa calon Presiden dan Wakil Presiden de Pemilu 2019. PKS dan Partai Garindra kini masih menggodok sejumlah nama yang rencananya akan diusung di Pilpres mendatang. Sebelumnya nama Anies Baswedan Santer disebut sebagai salah satu sosok kuat yang akan dipinang koalisi PKS dan Garindra. Silat pertama silaturahmi lebaran. Memang kami mau ketemuan selisipan tiga kali ya Pak Presiden. Tiga kali selisipan, rencananya di rumah, selisipan terus waktunya. Terus tadi pagi kita ketemu, terus kita putusin, mumpung udah ketemu kita lebaran. Ini biarkan prosesnya jalan terus. Saya ngurusin Jakarta, urusan pencapresan biar diatur oleh ketua-ketua Partai. Sangat tegas kepada saya menyampaikan Pak Ayus diusung sebagai gubernur itu oleh PKS dan Garindra. Oleh sebab itu terkait dengan masalah penyikapan tentang capres ataupun cawapres, beliau katakan itu sepenuhnya diserahkan kepada PKS dan Garindra.